Menjelang sore hari, Ismail dan kawan-kawan menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe yang berada di kawasan Al-Balad, Jeddah, Saudi Arabia. Perjalanan menuju kafe yang lokasinya berada di atap sebuah bangunan tradisional Jeddah. Dikarenakan tidak ada lift, maka kita jalan kaki menuju kafe yang dituju. Jika tidak salah, lokasi kafe-nya berada di lantai 4. Setelah berjalan kaki menggunakan tangga, akhirnya kita telah sampai di tempat yang kita tuju. Sekarang kita telah berada di Mid Cafe and Roastery, tempat yang asik untuk nongkrong di sore hari. Untuk tempat duduknya lumayan bagus dan nyaman dengan tema kafe penuansa Arab zaman dahulu. Tersedia juga hiasan bola lampu untuk penerangan kafe pada malam hari. Selain tempat duduk kursi, tersedia juga lesehan. Jadi bagi kalian yang ingin lebih santai, bisa memilih duduk di lesehan ini. Di sini kita bisa langsung melihat menu dari Mid Cafe. Menunya terdiri dari berbagai jenis kopi, kue-kue, dan juga es krim. Waktu terbaik untuk mengunjungi kafe ini adalah pada saat sore hari menjelang malam hari. Untuk lokasi kafe-nya sudah ada di kolom deskripsi ya. Setelah menunggu beberapa menit, pesanan kita telah datang. Di sini kita pesan ais cappuccino dan selebihnya mungkin nongkrong. Bagi yang bosan, tersedia mainan menyeimbangkan balok. Ini sampai Arief doang nih. Iya lah. Ini terakhir. Ini sampai terakhir ini. Sudah nggak ada lagi. Perjalanan di Albala dan sekitarnya Alhamdulillah cukup mengesankan. Setelah menghabiskan sore hari di Mid Cafe, perjalanan pun dilanjutkan dengan mengitari ruangan di lantai bawah Mid Cafe. Di sini kita bisa melihat ruangan yang penuh dengan interior khas zaman dahulu. Ruangannya masih kosong, mungkin kedepannya akan digunakan sebagai kafe lagi atau lain sebagainya. Pemandangan Kota Jeddah pada sore hari. Setelah melihat sekitar, saatnya keluar dari ruangan tradisional ini. Sejauh ini, Kota Tua Jeddah wajib dan rekomen banget diunjungi bagi kalian yang akan mengunjungi Saudara Bia, khususnya Jeddah. Setelah setengah hari berjalan-jalan di sekitar Albalad, sekarang saatnya kita persiapan untuk pulang menuju Batak Quraish. Sebenarnya masih banyak tempat yang belum kita kunjungi di daerah Jeddah dan Saudi khususnya. Tapi mungkin insya Allah untuk kedepannya akan kita lanjutkan kembali perjalanan kita di lain kesempatan berikutnya. Terima kasih kepada seluruh sahabat dan juga rekan yang telah menyimak perjalanan kita hari ini yang dimulai dari Batak Quraish menuju Albalad, Jeddah, Saudi Arabia. Insya Allah untuk kesempatan berikutnya akan kita lakukan kembali turut-turut sederhana di kawasan Saudi Arabia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!